Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan Amran Sazali di Youtube Amran Channel tentunya Sekarang kita akan belajar berbahasa Turki dengan bertahap Sekarang kita belajar alfabet Besoknya perkenalan nama Besoknya sindikah jaman Dan sebagai grammar-grammar yang ada yang saya ketahui Akan saya bagikan kepada saudara-saudara dengan secara gratis Dan jangan lupa jika lo suka dengan video ini Comment Jika lo ingin mengikuti selalu maka subscribe Jika lo ingin lebih mengetahui lagi atau kurang mengerti Silahkan komen Ataupun bisa komunikasi langsung dengan saya Saya melalui WhatsApp di Tambah 90 552 686 3825 Baik sekarang kita akan mempelajari tentang Matri cara bertahap dari alfabet Sekarang alfabet kita Pada tahun 1928 sebelumnya itu Bahasa Turki seperti berbahasa Arab Bisa dikatakan dengan bahasa Osmani Tapi pada tahun 1928 selanjutnya pada masa Kerajaan Mustafa Kemal Al-Tathur Pemerintahan mulai modernisasi Mulai bertukar diantara Bahasa Latinnya dulu seperti bahasa Arab Ataupun bahasa Osmani Diganti menjadi bahasa Latin Seperti yang kita ketahui Baik sekarang kita akan mempelajari alfabet bahasa Turki Belajar berbahasa Turki sangatlah mudah Kenapa begitu? Ya menurut saya Saya tidak mengatakan banyak orang komen bahasa Turki susah Tapi menurut saya Itu sangat mudah Bagaimana caranya? Ikuti selalu video-video kita Pertama Bahasa Turki Sekarang yang kita pelajari ini Cara bacanya Kita membaca cara alfabet dulu Cara bacanya Seperti berbahasa Indonesia Haa enak kan? Seperti berbahasa Indonesia Kalau tulisnya S-A-Y-A Kalau kita suruh orang Turki baca Ini apa bacanya? Pasti orang itu membaca Saya Ya gitu Begitu juga dengan Benim Benim Kalau kita suruh baca sama orang itu Bacanya Benim Kalau kita baca sama kita Itu kita baca juga Benim Sama Gak ada bedanya kan? Mudah bukan? Mudah banget Saya tidak mengatakan bahasa Inggris itu susah Tapi bahasa Inggris itu memang Beda cara bacanya Beda cara tulisnya Beda juga maknanya Berbeda dengan bahasa Turki Bahasa Turki Begitu ditulis Begitu dibaca Dan artinya harus kita tahu Baik Arkadaslar Arkadaslar artinya kawan-kawan Di sini saya mengenalkan Kawan-kawan kita menyebutnya dengan Arkadaslar Pertama Arkadaslar Menyebut Anda Arkadaslar Banyak Arkadaslar Arkadaslar sekarang kita membahas tentang alfabet Alfabet di dalam bahasa Indonesia ada 26 Ada 26 Tulis Sebelumnya ambil buku Ambil buku Tulis Ini metode yang sangat mudah Yang saya berikan Saya rangkum Dan saya akan jelaskan kepada saudara-saudara Ada berapa? Ada 26 26 itu apa-apa saja Yang telah kita ketahui Masa SD kita dulu Kita sebut hari ini A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, P, W, X, Y, Z Semua alfabet itu ada di dalam bahasa Turki Cara bacanya juga mudah Cara bacanya sama Tetapi Yang tidak ada Hanya tiga Dalam bahasa Turki dan bahasa Indonesia alfabetnya Itu ada yang ditambahkan dan ada yang dibuang Ingat Alfabet di dalam bahasa Turki ada yang ditambahkan dan ada juga yang dibuang Di dalam bahasa Indonesia Yang dibuang ada tiga Yang dibuang ada tiga Apa dia? Yaitu W W X Q W, X, Q Tiga ini dibuang Itu dalam bahasa Indonesia W, X, Q Tiga ini dibuang Kalau dalam alfabet bahasa Turki Terus bang Apa sih yang ditambah? Yang ditambah itu ada enam Yang ditambah ada enam Apa dia? Yaitu C Yang berekor Kemudian E G G ada yang Yang musyak G Ada payungnya G Ada musyak G Kemudian E E Kemudian E Yang ada titik duanya Kemudian ada E Yang ada titik duanya Dan ada juga C Yang ada ekornya Baik Sekarang udah kita jelaskan Mana yang ditambah Dan mana yang kurang Di dalam alfabet bahasa Indonesia Ada dua puluh enam Semuanya Dikurang tiga Jadi tinggal Dua puluh tiga Dalam bahasa Turki Ada yang ditambah Berapa? Enam Berarti Dua puluh tiga Ditambah enam Berapa? Dua puluh sembilan Wah Benar Dua puluh sembilan Dua puluh sembilan Alfabet Di dalam bahasa Turki Benar sekali Baik kepada kawan-kawan Yang ingin selalu Melanjutkan Bagaimana sih Cara Membaca Alfabet Dalam bahasa Turki Baik kita akan membaca Saya tidak akan Berbelit-belit Dalam Pembahasan ini Tetapi Saya akan langsung Membicarakan Bagaimana Tata Cara Pengucapan Alfabet Di dalam bahasa Turki Pertama A A Sama B B Sama kan Yang ini Baru yang beda sikit J J Jadi ini aku jelaskan J Ini dibaca J Huruf C Dalam bahasa Indonesia Itu dibaca J Dalam bahasa Turki Namun Apabila Huruf C Ada ekornya Itu dibaca C Yang ada ekornya Dibaca C Yang tidak ada ekornya Dibaca J Ingat Hanya itu Yang susah sedikit Susah Mereka Dessler Susah Susah Tidak susah Tapi mudah Cuman itu kok mudah Aduh Kok membedakan antara J sama C Aja susah Yaudah Dibalik aja kawan-kawan Kalau seandainya Tidak ada ekornya Itu dibaca J Apabila ada ekornya Dibaca C Mudah kan Selain itu sama Walaupun sama Akan saya jelaskan Sedikit perbedaannya Selanjutnya adalah D Sama D Kemudian E Elang E Sama Kemudian F F Kemudian G G W W Oh ini G-nya ada payungnya Gimana ini Gitu Jangan lupa Biasanya G yang ada payungnya Itu hanya digunakan Untuk Di tengah-tengah kalimat YAMUR YAMUR Tidak ada Istilah kata Di awal kalimat Jadi gak usah bingung Dia itu gak terbaca dia Walaupun Kalau saja kita baca YAMUR Jangan Salah cara bacanya Tapi cara bacanya YAMUR Ada radanya gitu YAMUR Maaf Kauan-kauan Seperti itulah Yang ada yang Ada yang saya ketahui Itu akan aku ajarkan Kepada kawan-kawan Kemudian selanjutnya H H Biasa Ini apa Le Le Kemudian ada titiknya I I Ada titiknya I Selanjutnya ada E Maaf E Sedikit kawan Kalau ada titiknya Huruf I Huruf I gak ada titiknya Dibaca E E Lang E lang Apa lagi ya E Itulah sekilasnya Kemudian selanjutnya J Sama J J Setelah itu K K Selanjutnya Le Le Selanjutnya M Me Dibaca Me Setelah itu Ne N Maksudnya N E E E Yang ada titiknya Caranya biasa aja Bacanya kawan-kawan Haru kada selan Tapi agak Di Apa namanya itu Dibulatkan sedikit Mulut kita Ini gigi ini Nggak Nggak ini Seperti A E Itu gak lengket Gigi kita Jadi E E Biasanya O E Agak dimoncongkan sedikit E Seperti itu E Mudah kan Gak usah dipikirkan Kita baca E Orang itu udah ngerti kok E Ada perbedaan Kemudian P P Re Re C C C C C C C C Kalau ada Ekornya dibaca C Kalau gak ada ekornya C Tadi kan pertama C Kalau ada ekornya C Orang bertanya Kenapa kamu gak lulus Kurang syaratnya Kurang syaratnya Mungkin Sekribusnya belum selesai Atau apa gitu Atau Comprimnya belum Melengkapi Jadi Syaratnya Seperti Huruf Bahasa Arab itu ada itu kan Syah Nah gitu Bismillah Naji pula aja disini Baik selanjutnya Setelah itu T T Setelah itu U U Setelah itu U ada titik dua Dibaca U Sama seperti Agak Agak Moncong sedikit Mirip U U Setelah itu W Bakar Bakar Lihat Di dalam bahasa Turki Tidak ada namanya W W Seperti yang Kan tadi udah dibuang tuh Tiga Yaitu adalah Apa tadi Men itu disebut W Oke W Ingat itu V bukan Tapi W disebut Karena huruf W Tadi dihilangkan Jadi huruf W Diganti Jadi V diganti Jadi huruf W V diganti Jadi huruf W Baik selanjutnya Y Y Kemudian Z Z Ewet Mudah kan Itulah cara membacanya Mudah sekali Baik kita akan sama-sama A B J C D E F G G H E I J K L M N O E P R C C T U U W W Z Z Z gitu Oke Mudah Baik kawan-kawan Disini ada Huruf Bahasa Turki Ada juga Unzusler Unzusler Artinya konsonal Unzusler Dimana-manakah huruf Unzusler tersebut Salah satu adalah B J C D F F G G H J K L M N P R C C T W Y Z Itu adalah huruf Konsonal Ataupun Unzusler Kemudian ada namanya Adalah huruf Unzusler Ada kalen Tipis Dan juga ada Inje Maaf Ada kalen Tebal Dan juga Inje Kalau kalen Tebal Seperti A E O U Kalau seandainya Inje E I I I E Yang ada titik dua Kemudian E Mudah kan Saya ulangi Yang tebal A E Yang tipis E E I E E Baik kawan-kawan Sekarang kita telah mempelajari Cara membaca Bukan cara Alphabet Alphabet Dalam bahasa Turki Besok kita akan pelajari Tentang Cara membaca Bahasa Turki Bagaimana cara tulisnya Dan bagaimana Membacanya Anda gak usah bingung Karena Anda sudah tahu Kuncinya Yang itu Tadilah Kuncinya adalah Kalau ada ekornya C Dibaca C Kalau tidak ada ekornya Dibaca J Itu yang paling penting Karena itu Itu yang paling penting Selain itu mudah banget Sama aja Kita sama Dengan bahasa Nesa Tidak masalah Cara bacanya sama Oke Kalau ada yang kurang mengerti Segera langsung Komen di bawah ini Youtube di bawah ini Kalau Kalau Atau Lebih penting lagi Boleh Di Whatsapp Ke nomor saya Ini nomor Turki Whatsapp di bawah ini Terima kasih Besok kita selanjutnya Membelajari Tentang Cara membaca Dalam Kalimat Bahasa Turki Ewed kardesim Teşekkür ederim Sebelum kita Sebelum kita Menutup Pelajaran ini Kita Bacakan Satu Fatihah Tiga Ikhlas Sariq Biar berkah Pelajaran hari ini Berfatih Wabaruk Wabaruk Tako Terima kasih